Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua Salam sejahtera Semoga sehat semua Dalam kesempatan kali ini Saya di channel Fajinamik akan mencoba Mengulas tentang Materi PPKN kelas 11 Tentang peran Indonesia Dalam perdamaian dunia Peran Indonesia dalam perdamaian dunia Ini merupakan materi pertama Di semester 2 Di kelas 11 Nah peran Indonesia dalam perdamaian dunia ini Akan terbagi menjadi beberapa part Part pertama Dalam kesempatan kali ini yaitu Tentang arti pentingnya dan sarana hubungan internasional Nah komitensi dasar yang Disuguhkan dalam kesempatan kali ini adalah Pertama menganalisis Dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia Sesuai UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Yang kedua Atau 4.4 Mendemonstrasikan hasil analisis Tentang peran Indonesia Dalam perdamaian dunia Sesuai Undang-UUD Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nah yang menjadi indikator Yang menjadi indikator pencapaian kompetensi kali ini Setelah mempelajari ini diharapkan kita dapat 3-4 titik 1 Memahami peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional Yang kedua atau 3-4 titik 2 Dapat memahami peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional Sementara Indikator pencapaian kompetensi yang ketiga atau 3-4 titik 3 yaitu Mendemonstrasikan hasil analisis tentang peran Indonesia Dalam perdamaian dunia Sesuai UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nah ada beberapa kata kunci yang perlu dipahami oleh teman-teman semua Ada kata multilateral Ada teritorial Ada diplomasi Ada perang Ada lobby Ada negosiasi Ada traktat Ada bilateral Ada propaganda Ada perundingan Ada ASEAN Ya Ini semua merupakan kata kunci yang bisa dijadikan acuan pemahaman kita semua untuk lebih memahami tentang materi kita kali ini Khususnya mengenai peran Indonesia dalam perdamaian dunia disini Dalam hal ini arti penting yang disampaikan tadi arti penting kerjasama internasional atau hubungan internasional Selanjutnya Pembahasan materi pertemuan ini Pembahasan materi pertemuan hari ini melingkupi beberapa pokok hal Atau beberapa pokok bahasan Yang pertama ada pengertian hubungan internasional Pertama ada hubungan internasional ini Yang kedua ada asas-asas hubungan internasional Yang ketiga ada dasar pemikiran pentingnya kerjasama internasional Yang keempat ada faktor pendorong kerjasama internasional Dan yang kelima ada sarana-sarana dalam praktik hubungan internasional Nah kelima hal itu akan kita coba ulas hari ini Selanjutnya Coba kita perhatikan gambar yang ada di slide ini Kita bisa lihat Di sini ada gambar tentang para kepala negara atau para utusan dari masing-masing negara Di mana dalam kesempatan kali atau gambar kali ini tersedia tentang hubungan internasional Antara negara satu sama lainnya Di mana para pemimpin negara di sini khusus negara maju bertemu pada konferensi tingkat tinggi atau KTT KTT tahunan di G20 yang kali ini berlangsung di Jepang Pada tahun kemarin, pada tahun dua tahun yang lalu ya 2019 G20 Osaka Summit 2019 Ini merupakan bentuk kerjasama antar negara Dan hubungan internasional ini sudah pasti sudah diatur oleh hukum internasional Itu ya untuk wawasan kita semua Selanjutnya Yang pertama mengenai materi kita kali ini Arti pentingnya dan sarana hubungan internasional Di sini Di sini kita mengetahui bahwa hubungan internasional itu sangat penting Kenapa sangat penting Kita akan jelaskan Tapi setidaknya Perlu dipahami bahwa hubungan internasional Dalam bentuk klasik biasanya Dipahami sebagai hubungan antar negara Hubungan ini kemudian bergeser Hubungan internasional mencakup semua interaksi yang berlangsung lintas batas negara Subjek hukum internasional itu terbatas Dan hanya diperankan oleh para diplomat dan mata-mata Selain tentara dalam medan peperangan Dalam konsep yang lebih baru Hubungan internasional itu meliputi beberapa organisasi internasional Perusahaan Organisasi nirlaba Bahkan sampai perorangan bisa menjadi aktor yang berperan penting dalam politik internasional Itu sekedar pengantar dalam memahami arti pentingnya hubungan internasional Nah pertama mengenai pengertian hubungan internasional Ada beberapa pakar yang menjelaskan itu Ada dari Encyclopedia Americana Nah Warsito Scenario, TG Finitation Semua menjelaskan tentang hubungan internasional Bisa dilihat di slide ini Ada dijelaskan di dalamnya Nah saya menyimpulkan dari beberapa pengertian Yang diungkapkan oleh para pakar Ataupun organisasi yang ada tersebut Kesimpulannya bahwa hubungan internasional itu Dipahami sebagai suatu hubungan Timbal balik Nah disini ada kata timbal balik Suatu hubungan Timbal balik antarbangsa Suatu hubungan timbal balik antarbangsa Yang berdaulat berupa kerjasama Antarbangsa demi mencapai Kepentingan negaranya maupun kepentingan bersama Di sini kepentingan atau kerjasama ini juga Tujuannya itu untuk kemajuan dan pertahanan antarbangsa dalam kehidupan yang terus maju dan berkembang Sehingga mau tidak mau kerjasama itu merupakan sebuah hal penting bagi setiap negara Yang kedua Asas hubungan internasional Asas hubungan internasional itu ada tiga Ada asas teritorial Ada asas kebangsaan Ada asas kepentingan umum Nah apa saja Asas teritorial disini dipahami sebagai kekuasaan negara atas daerahnya Negara dalam melaksanakan hukum yaitu berlaku bagi semua orang dan barang yang ada di wilayahnya Jadi terhadap semua barang atau orang yang berada di luar wilayah tersebut berlaku hukum asing sepenuhnya Atau hukum internasional sepenuhnya Sementara yang kedua Yang kedua adalah asas kebangsaan apa itu Asas kebangsaan itu kekuasaan negara untuk keluarga negaranya Setiap keluarga negara dimanapun tetap mendapat perlakuan hukum dari negaranya walaupun berada di negara asing sekalipun Ini bersifat ekstra teritorial Sementara asas kepentingan umum yang ketiga disini yaitu dipahami sebagai wewenang negara untuk melindungi dan mengatur Sekali lagi wewenang negara untuk melindungi dan mengatur tentang kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat Nah hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara Dalam hal ini negara bisa menyesuaikan Artinya negara bisa menyesuaikan diri dengan semua keadaan Dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkut paut dengan kepentingan umum Jadi gini Hukum tidak terlihat pada batas-batas wilayah suatu negara Intinya itu Ya selanjutnya Yang ketiga tentang dasar pemikiran pentingnya kerjasama internasional Jadi perlu dipahami ada beberapa dasar yang menjadi pola pikir kita untuk Kenapa sih untuk memahami kenapa sih internasional Maaf kerjasama internasional itu penting Negara di dunia ini kan gini Yang pertama dulu deh Kerjasama internasional itu penting Kenapa Dasar pemikirannya pertama ada fakta alamiah Sosial Dan budaya Yang menunjukkan Bahwa semua negara membutuhkan hubungan saling ketergantungan negara lain Jelas manusia saja tidak bisa hidup dengan Tidak bisa hidup tanpa orang lainnya Apalagi negara Untuk memenuhi kebutuhannya semua harus saling kerjasama Karena setiap negara memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing Termasuk negara maju sekalipun Apalagi Negara yang dianggap kurang maju Ataupun negara yang tertinggal Nah Itu yang pertama Apa dasar pemikirannya Negara-negara di dunia ini pasti melibatkan diri dengan negara lain Karena kenapa Karena tidak bisa hidup sendiri Dia pasti butuh negara lain Hubungan dengan negara lain harus dilakukan Meskipun setiap negara mempunyai filsafah hidup Struktur pemerintahan Tata masyarakat Kepentingan nasional Dan potensi ekonomi yang berbeda-beda Nah Di sini Keinginan untuk membangun kehidupan Keinginan untuk memenuhi suatu kehidupan Dalam hubungan antarbangsa Merupakan dasar adanya hubungan internasional Manusia itu saling mengadakan hubungan dan kerjasama Disebabkan adanya tuntutan untuk saling memenuhi kebutuhan Seperti yang saya jelaskan di awal tadi Itu ya Itu dasar pemikiran fakta alamiahnya Yang kedua Gejala sosial Menujukan bahwa Masalah global senantiasa akan selalu muncul Dan tak akan pernah berhenti dari muka bumi Jelas Di sini maksudnya hubungan antar negara akan berlangsung dengan baik Dan membawa manfaat bagi kelangsungan hidup Dan kedaulatan suatu negara Jika negara memiliki kebijakan yang mengatur Mengatur apa? Mengatur cara, sifat, dan tujuan perhubungan yang akan dibangun Itu Yang ketiga Mengenai masalah Apa ini? Mengenai masalah yang ada pada suatu negara Telah menjadi bagian dari permasalahan negara lain Jelas Di dunia yang global ini Hubungan internasional memiliki permasalahan-permasalahan internasional pula Yang kompleks sekali Baik secara langsung maupun tak langsung Atau berpengaruh terhadap kondisi domestik Dalam suatu negara Atau Luar Ya Banyaknya negara yang terlibat ini membuktikan semakin penting hubungan internasional Semakin pentingnya hubungan internasional Jadi begitu Yang keempat Pokok bahasan kali ini atau materi yang keempat penjelasan kali ini adalah faktor pendorong kerjasama internasional Nah disini tentang faktor pendorong kerjasama internasional Ada empat hal di dalamnya Pertama Perbedaan sumber kekuasaan alam di setiap negara Perbedaan sumber kekuasaan alam di setiap negara Jadi dengan bangsa lain tentunya kita sangat sulit nih untuk menutup diri kan Dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan lainnya Itu tidak ada satupun negara yang mampu memenuhi kebutuhan atau mampu mengatasi permasalahannya sendiri tanpa bantuan dari negara lain Semua butuh bantuan Ya antara satu sama lain Khususnya yang pertama perbedaan sumber kekuasaan alam di setiap negara tadi Nah apabila di daerah atau teritori yang ditempati oleh suatu masyarakat terdapat cukup hasil bumi atau sumber-sumber alam untuk kepentingan hidup Maka tak ada masalah yang dapat mengganggu ketertiban, ketentraman, dan keamanan kelompok itu sendiri Tapi ini apabila daerah tersebut tandus Tak bagus alamnya Maka mau gak mau Bangsa yang mendiami wilayah itu pasti berusaha untuk mencari daerah lain yang sumber guna memenuhi kebutuhan hidupnya Nah ini ya Itu faktor pendorong kerjasama internasional Salah satunya Yang kedua perbedaan kekayaan alam termasuk kesuburan tanah dan iklim Menyambung dari hal pertama tadi Beberapa negara misalnya memiliki keunggulan dalam sumber daya alam Sumber daya alam ini iklimnya juga bagus, mendukung Sementara di luar hal lainnya ada juga negara yang memang sebaliknya minim sekali SDA iklimnya juga kurang baik, kurang bersahabat gitu kan Karena mau gak mau bangsa yang mendiami wilayah itu pasti berusaha untuk mencari daerah lain Yang sumber atau kerjasama dengan negara lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya Yang ketiga perbedaan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Beberapa negara lain seperti Ya seperti Sumber daya alam dan iklim yang kurang bersahabat tadi Berlanjut juga ke faktor ketiga tadi Perbedaan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keunggulan dalam sumber daya alam kadang tidak diimbangi Kadang tidak diimbangi dengan keunggulan IT, IPTEC dan lain-lain Khususnya ketidakmampuan dalam penyerapan IPTEC ini bisa mengakibatkan pengolahan sumber daya alam yang tak maksimal Nah, bila saja negara yang kaya sumber daya alam tadi justru rakyat yang mengalami kemiskinan Karenanya diperlukan juga transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara yang lebih maju Jadi perkembangan IPTEC juga merupakan faktor pendorong kerjasama internasional Yang keempat Yang keempat Perbedaan jumlah dan kualitas sumber daya manusia Nah, perbedaan jumlah dan kualitas sumber daya manusia juga menentukan ya Menentukan faktor pendorong kerjasama internasional Keunggulan SDA ini kadang tidak Apa namanya Penguasaan dari Maksudnya penguasaan dari hubungan erat Penguasaan IPTEC Ini sangat berhubungan erat sekali dengan Bagaimana upaya meningkatkan Sumber daya manusia Penguasaan IPTEC yang baik Ini akan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas pula SDM Sumber daya manusia sangat diperlukan dalam proses pembangunan Nah, dalam proses pembangunan Tapi disini kebutuhan akan SDM yang berkualitas Terkadang tidak bisa dipenuhi oleh negara tersebut Sehingga diperlukanlah SDM yang berasal dari negara lain Hal ini disebabkan Salah satunya contohnya Misalkan karena makin pesatnya pertumbuhan Industri di negaranya Itu ya Yang selanjutnya Sarana-sarana dalam praktik hubungan internasional Nah, sarana-sarana dalam praktik hubungan internasional ini ada lima Pertama, diplomasi, negosiasi, lobby, propaganda, dan ekonomi Diplomasi apa itu? Diplomasi Diplomasi itu Meliputi politik luar negeri suatu negara Politik luar negeri suatu negara Kita singkatnya seperti itu Negosiasi apa? Negosiasi itu Sarana Negosiasi ini sebetulnya Salah satu sarana yang menunjang berjalannya suatu diplomasi Jadi, untuk lancar dalam diplomasi harus ada negosiasi Nah, gitu ya Negosiasi itu biasa disebut juga perundingan Ya, perundingan lah Bahasa kitanya itu perundingan Perundingan itu apa? Muncul pertanyaan lagi misalkan Ya, perundingan itu Upaya perundingan itu dilakukan dua arah Dalam penyelesaian suatu masalah antar negara Biasanya tanpa melibatkan pihak ketiga Kegiatan negosiasi ini juga bisa dijadikan Sarana dalam mencapai suatu kesepakatan bersama Termasuk dalam keputusan kerjasama antar negara Demi mencapai kepentingan masing-masing negara Setelah diplomasi ada lobby Ada lobby ini Ya, lobby ini Adalah bisa dipahami Sebagai kegiatan politik mempengaruhi satu sama lain Jadi, satu sama lainnya sering mempengaruhi Tujuannya buat apa? Untuk mempengaruhi suatu negara tertentu Dan memastikan bahwa kepentingan negaranya tersampaikan Nah, itulah lobby Bagaimana kita bisa melobi negara lain Jadi, tujuannya untuk Untuk menyampaikan kepentingan negaranya itu sendiri Tujuan selain itu juga Untuk melancarkan kerjasama internasional yang dijalin antar negara Itu tentunya Kemudian setelah itu ada propaganda Nah, propaganda disini Dipahami sebagai usaha atau upaya yang diatur secara sistematis Dalam pemahaman saya Usaha atau upaya yang diatur secara sistematis Tujuannya untuk mempengaruhi pola fikir Pendapat Tindakan Atau emosi sekalipun di dalamnya Dari suatu kelompok atau masyarakat Demi apa? Demi mencapai kepentingan masyarakat Secara umum melalui berbagai saluran Berbagai saluran loh Seperti apa? Internet atau media sosial Atau semakin seringnya propaganda ini dilakukan Dan dalam jangka waktu Yang sedikit panjang Dan propaganda tersebut juga akan semakin menguat Jadi propaganda itu singkatnya Usaha atau upaya yang diatur secara sistematis Dengan tujuan untuk mempengaruhi pola fikir Pendapat, emosi Ataupun apa ya Tindakan Suatu kelompok atau masyarakat Itu propaganda Ya Yang terakhir Ada ekonomi Nah ekonomi Disini Dipahami sebagai Diluar usaha yang bersifat politik Diluar usaha yang bersifat politik Ini ekonomi ini digunakan sebagai saluran hubungan internasional Merupakan saluran yang sangat penting juga Dalam pelaksanaan hubungan internasional Ekonomi ini memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan suatu negara Dan dalam hubungan antar negara Bukannya apa? Banyak kerjasama ekonomi yang dibangun oleh setiap negara di dunia Baik secara bilateral maupun multilateral dengan secara regional ataupun internasional Di era globalisasi sekarang ini tentunya ekonomi menjadi suatu hal yang penting Kenapa? Karena untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain Sekali lagi adalah perlu kerjasama dengan negara lain Sekali lagi itu saja Dalam kesempatan kali ini Untuk part 2 Nanti kita akan lanjutkan di lain kesempatan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh